Waktu saya menulis buku Bidadari Bumi pertama Ada selang beberapa waktu kayak setahun dua tahun kemudian Ada seseorang cerita sama saya Ustazah Alhamdulillah makasih Makasih Ustazah sudah menuliskan buku Bidadari Bumi Saya bilang kenapa gitu Dia bilang teruslah menulis Ustazah Saya karena baca buku Ustazah Saya bisa tidur Saya menganggapnya kayak yang Cuman bisa bikin tidur Saya pikir bikin ibadahnya jadi hebat gitu kan Saya pikir buku Ustazah sangat menginspirasi Sehingga saya mendapatkan pencerahan Tapi dia cuman bilangnya buku Ustazah bikin saya bisa tidur Dia bilang oh Ustazah jangan salah Saya gak bisa tidur 15 tahun lamanya Saya bilang kenapa gitu Dia pun mulai bercerita Dia bilang saya Ustazah waktu itu 15 tahun lalu Seorang istri dengan dua orang anak dan seorang suami Yang bekerja dengan mapan di sebuah Di sebuah perusahaan yang terkemuka di Jakarta Dia bilang kami udah punya rumah Sebuah komplek Mapan lah secara dunia Secara duniawi Anak dua lucu-lucu Yang satu masih merangkang Dia bilang Satu malam Saya ada diundang Pesta Sama salah satu kawan saya Saya bilang sama suami saya Saya malam ini mau pergi pesta Suami saya kayak keberatan gitu Saya bilang kamu jangan egois jadi orang Kadang-kadang kamu kalau mau pergi sama teman-teman kamu Saya izinin kenapa giliran saya Yang mau jalan Kamu malah gak bolehin gitu Pokoknya saya mau pergi Jangan gitu jadi orang egois begitu gak boleh Dia bilang saya pun pergi Dengan sepertinya suami yang sedang keberatan sama saya Pesta dilaksanakan Di sebuah restoran mewah Dia bilang Teman-teman saya mulai bubar Jam sembilan setengah sepuluh Saya pikir biarin sekalian Suami saya biar tahu rasa Susah kan jagain anak dua Saya sengaja gak pulang-pulang Sampai di atas jam sepuluh setengah sebelasan baru Saya setir mobil pulang ke rumah Waktu saya masuk komplek Saya lihat kenapa itu rame sekali Ada mobil pemadam kebakaran berjejer-jejer Saya panik Saya pikir siapa yang rumahnya kebakaran Dan saya pingsan Ketika saya menemukan Ternyata yang kebakaran Hangus kebakar semuanya Adalah rumah kami Saya pingsan Saya pingsan Bangun-bangun Saya di rumah sakit Ketika saya sadarkan diri Saya berharap Agar saya pingsan kembali Tanpa pernah terbangun lagi Ketika saya diberitahu Bahwa suami saya meninggal dunia Di kebakaran tersebut Anak saya yang pertama meninggal dunia Yang tersisa adalah Anak saya yang merangkak Dengan keadaan kulit Yang sudah terbakar Dengan luka bakar Yang sampai membuat Dia hidup dalam keadaan Tidak normal Ada kerusakan di jantung Dan lain sebagainya Dia bilang sejak hari itu Saya tak henti Mengutuki diri Saya selalu merasa bersalah Dihantui perasaan-perasaan Yang tidak menyenangkan Bertahun-tahun lamanya Kami akhirnya memutuskan Untuk pindah Saya dengan anak saya Di sebuah apartemen Saya tidak bergaul Dengan orang-orang Dia bilang Anak saya sekarang Ustazah Udah di usia Lima belasan tahun Dia cantik sebenarnya Tapi memang kulitnya Banyak kena luka-luka bakar itu Dan juga anak saya Saya tidak pasti Apa yang dimaksudkan Dengan tidak normal ya Mungkin kayak Bagian dalamnya atau apa Tapi dia bilang Secara kecerdasan Anak saya ini Ustazah Bahkan di atas rata-rata Orang pada umumnya Tapi saya malu Dengan keadaan anak saya Sehingga akhirnya Tiap kali saya melihatnya Saya merasa Bersalah Atas kejadian Lima belas tahun Yang silam Karenanya Saya jadi Benci Dengan anak Saya sendiri Saya tidak bolehkan Anak saya ketemu Semua orang Dia sekolah Homeschooling Gak punya temen Temennya di dunia Maya saja Dia bilang Saya tidak boleh Dia ketemu Sampai siapapun Saya tidak suka Melihat dia Dihina orang Dan setiap saat Itu terjadi Orang melihat Anak saya Dengan rasa kesian Saya kembali Mengutuki diri sendiri Saya setiap hari Bekerja Dan saya Benci Dengan Musim Liburan Sebab akan Membuat saya Tidak sibuk Tidak menyibukkan Pikiran Dengan pekerjaan Dan membuat Saya harus Sering-sering Melihat Anak saya Tersebut Dia bilang Anak saya Sering Whatsapp saya Sering kirim SMS Waktu itu Dia bilang Mama jangan lupa Makan Mama sudah makan Hari ini Anak saya Baik sekali Ustazah Tapi saya Tak henti-henti Membencinya Dia bilang Sampai Satu hari Beberapa hari Yang lalu Saya pulang Seperti biasanya Ustazah jangan salah Dia bilang Saya sholat Tidak pernah tinggal Ustazah jangan salah Saya pergi haji Saya pergi umroh Saya pergi majelis talim Dan saya juga Jadi Pasien Psikolog juga Jadi klien Psikolog Saya juga Pasien Psikiater Saya datang Ke berbagai macam Seminar Saya datang Kepada Orang-orang Yang saya pikir Bisa Meringankan Beban hati saya Dia bilang Tapi itu semuanya Tidak ada Atau belum Tepatnya Belum ada yang Berhasil Buat saya Dia bilang Sampai satu hari Saya pulang Saya Biarin aja Saya buka Isinya Buku Bidadari Bumi Halimali Terus Siapa nih Tidak terkenal Dia bilang Saya pun pergi Ini nemuin anak Anak saya Secium Keningnya Kayaknya Dia udah tidur Atau gak tidur Saya gak tau Dia bilang Abis itu Saya keluar Saya cari Makanan Saya makan-makan Sedikit Dari kulkas Kemudian Saya pergi Mandi Saya sholat Isya Abis itu Saya buka Televisi Gak ada yang Menarik Saya buka Bacaan-bacaan Apaan Gak ada yang Menarik Saya kemudian Keingetan Buku yang Tadi apa tuh Saya pun Mulai Membacanya Dia bilang Halaman Satu Dua Tiga Sampai Dicerita Wanita Di bis Mungkin Kalau teman-teman Pernah baca Buku Bidadari Bumi Tau Cerita tersebut Saya menceritakan Tentang Seorang Perempuan Yang naik Bis Barengan Sama saya Kami hanya berdua